Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Persik Kediri dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol pertama Persik Kediri dicetak oleh Hamra Heyanusa di menit 10 asis dari Bayu Oto. Gol kedua Persik dicetak oleh Muhammad Kanavi di menit 75 asis dari Yusuf Melana. Dengan kekalahan Persija ini membuat Persija Jakarta semakin jauh posisinya menuju dan mengejar PSM Makassar. Lima pertandingan terakhir Persija Jakarta, dua menang, dua imbang, dan satu kali kalah. PSM nilainya 65 poin, Persija poinnya 51 poin. Meski Persija masih memiliki tabungan satu laga, yaitu duel klasik Persija menghadapi Persib Bandung. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas bagaimana caranya Persik Kediri mampu mengalahkan Persib Bandung. Nah, di laga ini Persik Kediri kembali merepetisi, mengulangi apa yang baik, apa yang berhasil saat Persik Kediri menghadapi Persib Bandung. Kalau kita lihat data statistik Persik saat menghadapi Persija Jakarta, Persik Kediri hanya 36% menguasai bola. Sedangkan Persija Jakarta superior 64%, artinya Persik Kediri hanya menunggu dan membiarkan pemain Persija Jakarta masuk ke daerah permainan mereka. Dan lalu pada saat Persija Jakarta melakukan kesalahan ataupun attacking yang dilakukan oleh Persija Jakarta berhasil direcovery oleh pemain-pemain Persik, Disitulah kecepatan dari pemain Persik Kediri coba dioptimalkan oleh Divaldo Alves. Nah, di laga Persik saat menghadapi Persik itu juga serupa menunggu di daerah permainan mereka, membiarkan Persik Bandung masuk ke daerah permainan Persik Kediri, dan BAM! Ada transisi, counter yang bisa didapat oleh pemain Persik langsung coba dioptimalkan untuk bisa menciptakan create. Nah, kalau kita lihat dari dua laga, dua case yang serupa gaya permainannya, kurang lebih orientasi ya ke bola, Persik-Persija, kemudian mereka kesulitan menghadapi permainan pragmatis, oportunis, dari Persik Kediri dengan kecepatan-kecepatannya, aku teringat sama pernyataan interview eksklusif yang dilakukan oleh Robert Lewandowski dengan salah satu media yang ada di Spanyol. ketika ditanya oleh awak media kepada Lewandowski tentang gaya permainan Barcelona, yang di mana Barcelona beberapa momentum, ya kita tahu Barcelona sering menguasai bola, beberapa momentum Barcelona kesulitan untuk bisa menembus parkir bus. Dijawab oleh Lewandowski dengan bijak, berdasarkan situasi, kondisi yang ada sekarang di tataran sepak bola Eropa. Kita tahu, dijawab Lewandowski, ya kita tahu Barcelona itu bermain cantik. Satu-dua sentuhan dari belakang, tengah sampai depan. Tapi kita pun harus melihat kondisi sepak bola sekarang yang bermain cepat, progresif. Nah, ini ada kaitannya dengan Persija Jakarta saat menghadapi Persik Kediri ini, ataupun, ya kita singgung sedikit, Persib saat menghadapi Persik kemarin. Itu dari sisi progresifitas. Ya, istilah sederhananya, umpan-umpan beresiko yang dilakukan oleh kedua tim tersebut, Persib ataupun Persija, teman-teman, nggak begitu kuat intensionnya. Sehingga ketika tidak kuat intension, progresif pas ataupun umpan-umpan beresiko, maka pemain-pemain itu pun akan rawan untuk melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan nggak terlihat apa yang ingin dilakukan, karena umpan-umpannya pun aman-aman aja. Di daerah permainan mereka sendiri, ataupun di daerah Middlethorpe, yang di mana otomatis karena shape defense Persik Kediri, 6-2-2, trackback tuh. Sayap kiri, sayap kanan turun ke belakang. Ya, mutar-mutar situ aja. Pasing-pasing yang diberikan, maka tidak akan bisa terlihat istimewa, meskipun banyak menguasai bola. Nah, di momen-momen seperti itu, memang harus ada pemain-pemain pembeda. Itu yang dimiliki oleh Barcelona, yang kuat dari sisi penguasaan bola pada saat masih ada Messi. Momen-momen ajaib dilakukan Messi. Nah, Messi itu tipe ataupun karakter permainannya apa istilahnya? Itu kalau istilahnya, teman-teman, needle player, pemain jarum. Pada saat ruang sesak, 6-2-2 tanpa bola yang dimiliki oleh Persik Kediri, harus ada yang berani melakukan akselerasi masuk ke dalam. Ada ruang sesak langsung. Untuk bisa melakukan tekanan. Itu, at all, nggak begitu banyak bahkan. Oke, kita masuk dulu ke papan grafis taktikal. Persik Kediri bersama Devaldo Alves gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, sedangkan Persija Jakarta gunakan pola andalan Thomas Doll, 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Karena Persija lebih banyak menguasai bola, maka akan lebih sering kita lihat bentuk pertahanan dari Persik Kediri. Pada saat mid-block, Persik Kediri ubah polanya menjadi 4-4-2. Bayu Oto bersama Falafio berada di depan. Paris turun, Hamdi turun. Oke, Falafio kita turunkan. Nah, Persija Jakarta, bentuk eteking mereka udah kita ketahui. B-Roll naik ke depan, jaga sayap kanan, kemudian Virjandika jaga sektor sayap kiri. Ferrari naik, kemudian Kudela, kemudian Dandi. Nah, di momen ini, di lini tengah, pemain-pemain dari Persija Jakarta yang menjadi progresor, menjembatani dari lini bawah, lini tengah ke lini depan, head to head dengan dua pemain Persik Kediri di tengah. Rohit Kereski, Arthur Kaabimanyu. Jadi, dua lawan dua. Butuh satu lagi pemain bagi Persija Jakarta untuk bisa melebihkan jumlah. Ini di awal-awal laga. Sebelum, ya, sporadis, pragmatis diubah oleh Persik Kediri skemanya menjadi 6-2-2. Karena situasi dua versi dua di tengah, Doni Tripamungkas yang diletak di sektor half space, ini menjadi salah satu solusi untuk bisa menciptakan numerical superiority di area tengah. Tapi, nggak begitu optimal. Ada beberapa kali pemain-pemain Persija udah mendapatkan ruang space untuk memberikan passing ke posisi Doni Tripamungkas, umpan progresif, teman-teman, itu nggak dilakukan. Dimainkan lagi di lini tengah ataupun lini belakang, umpan-umpan aman. Nggak umpan-umpan beresiko. Nah, dengan peran yang dimiliki oleh Doni Tripamungkas sebagai, ya, alternatif, ya, untuk pemain-pemain belakang Persija Jakarta, nggak begitu kerasa apa yang dilakukan oleh Doni Tripamungkas. Padahal niat udah jelas. Tiga versus dua di area tengah. Lalu di menit sepuluh, goal lewat situasi corner kick. Ini cukup menarik juga pada saat menghadapi Borneo. Bola udara menjadi salah satu problematika. Di laga ini kembali. Bola udara menjadi salah satu problematika. Yang harusnya, ya, kalau kita lihat dari situasi replay ini, teman-teman, nggak, harusnya tidak bisa dibiarkan dengan bebas Hamraha Nusa untuk bisa melakukan heading. Nah, dalam sistem corner kick itu, ada beberapa cara defense yang biasa dilakukan oleh tim untuk memblok serangan dari lawan. Ada tiga yang biasanya. Man-to-man marking, journal marking, dan mixed marking. Mixed marking ini perpaduan antara journal marking dan man-to-man. Nah, di momen ini, bisa kita lihat Persija Jakarta mencoba menggunakan journal marking dan man-to-man marking. Karena ada beberapa pemain yang tidak menjaga satupun pemain dari Persi Kediri. Dan di situ, ya, Hamraha Nusa yang tanpa ada penjagaan yang harusnya ada, pemain Persija Jakarta yang bertanggung jawab, terlalu enak diberikan goal oleh Persija Jakarta. Setelah Persi Kediri mampu ciptakan goal, di situlah, pemain Persi Kediri ubah pola menjadi 6-2-2. Paris, trackback, sayap kiri ke bawah, Hamdi, trackback, turun ke bawah. Arthur Irawan, Rohit Can, Flavio, Bayu Otto, ataupun Bayu Otto kadang berada di dua defensive midfielder dari Persi Kediri. 6-2-1-1. Ataupun 6-2-1-1. Nah, dengan situasi ini, parkir bus, parkir pesawat, apapun lah itu istilahnya, akan sangat butuh, umpan-umpan berbahaya dilakukan oleh pemain Persija. Udah menguasai bola, udah mengurung, tapi itu nggak kelihatan. umpan bahaya tidak ada, pemain yang melakukan akselerasi soloran nggak ada, cari aman pasing-pasingnya, dan ya, nggak ada sesuatu yang istimewa. Peran dari Doni Tri Pamungkas, sekali lagi, ini bagi aku, di laga ini harusnya ia menjadi salah satu orang ya, yang mampu membuat situasi lini tengah Persija Jakarta semakin kuat, dan memiliki akses untuk bisa menembus dari area tengah menuju lini pertahanan dari Persija Kediri. Tetapi nggak kelihatan, nggak kelihatan, ini banyak variabelnya, bisa saja kembali. Umpan-umpan tadi yang bisa kita lihat dari pemain Persija Jakarta tidak begitu aktif untuk ke depan. Di awal babak kedua, Persija Jakarta melakukan perubahan. Sandi Arta dimasukkan, kemudian Niko dimasukkan, dan di Molana keluar, Birol Walidain keluar. Jadi posisi Virja akan turun ke bawah, di belakang bersama Kudela, Ferrari, Kudela, Virja, kemudian di kanan ada Niko, di sektor kiri ada Doni Tri Pamungkas. Nah ini permutasian posisi jadi salah satu yang diharapkan ya dari pemain dari Thomas Doll di atas lapangan untuk bisa lebih agresif, menembus pertahanan 6-2-2 yang dimiliki oleh Persija Kediri. Nah karena keasikan menyerang, kesalahan dilakukan oleh Witan Suleiman, melakukan blunder, dan inilah jebakan yang berhasil dimiliki oleh pemain Persija Kediri yang bisa mereka manpati dari kesalahan pemain Persija dan BEM, tercipta gol. Nah di laga ini ada salah satu keputusan Wasid yang menurut aku cukup menarik saat pemain dari Persija Kediri sudah berhasil menjadi pemain terakhir, nggak ada lagi pemain belakang Persija Jakarta tinggal berhadapan dengan keeper. Namun, di situ Virja Andika melakukan penahanan terhadap pemain Persija Kediri dan akhirnya Wasid memberikan penalti dan kartu kuning untuk yang menjatuhkan pemain Persija Kediri. Apakah itu sudah tepat? Kalau kita bicara aturan, ya tepat penalti, tetapi harus langsung kartu merah pada Virja Andika karena di situasi itu Virja Andika sudah posisinya tertinggal. Pemain Persija Kediri berhadapan dengan keeper dari Persija Jakarta di area kotak penalti. Harusnya gitu ya, tetapi ya Wasid memutuskan itu tetap kita hormati. Bye.